Oke, jadi tanpa basa-basa lagi, langsung aku sulap gaming guys ya Zim, salamim, jadi apa? 2R and Max guys ya Halo, hai guys, kaya jumpa lagi bersama aku Vladimir di konten Bridge Breath Souls atau BPS ya guys ya Dan kali ini aku bakal konten review resurrection ya Karena aku udah di akun letam lagi, jadi aku punya car-car buat di-review ya guys ya Buat resurrection kali ini Dimana kalian bisa lihat ya, dari depan kita udah masuk lagi ke Kakao Society ya Nah, kalau kalian ingat ya, kemarin waktu BPS resurrection, aku udah bikin konten ya Trio Waifu, itu mereka semua yang di-seka ya, itu link-nya bagus-bagus guys ya Nah, apakah si Byakuya, Gin, dan Waikikiko ini kecipratan resurrection atau link yang bagus juga Kita lihat langsung guys ya ke news-nya Oke, kita masuk ke dalam news-nya guys ya Jadi disini, mereka udah bisa dari surek 9 sejak dan tanggal 28 jam 2 siang WIB Nah, jadi kalian kalau emang udah punya mereka bertiga, ya jujur sih sebenernya Kalau buat akun baru nggak mungkin punya guys ya Karena mereka ini seasonal yang udah jadul Jadi ya, kalau kalian emang udah akun endgame itu bisa meng-up mereka dan dapet ladang off yang berharga ya Oke, kita langsung review dulu ya Dari siapa? Dari YTC GO Oke, aku akan buka website Bebe Simulator kayak biasa guys ya Ya, dan kita masuk ke dalam website Bebe Simulator Ya, shout out pada Lord Soltex atau yang pemilik dari website Bebe Simulator ini Yang sudah menyediakan info resurrect Tapi ini kok kelihatannya belum ada info resurrect-nya ya Ya udah, kenapa ya Website ini aku cuma buat ngebandingin skill lama sama skill baru ya Jadi skill baru kita lihat di game Bebe Simulator tadi yang di info ya Oke, pertama Dewati Tigo guys Dari Ski Art Walk-nya sih mantep ya Ini dulu aku kira dia jago guys Kayak kepake di Senka sih dulu ya Jaman dulu banget gitu Oke, kita lihat dari Soltex-nya ini SAD ya, 25% Jadi ini harusnya minimal dapet SAR atau full standard damage boost Kalau emang maunya bagus guys ya Semoga nggak siap nih Oke, kita lihat Soltex-nya Nah, di sini Soltex-nya dia dulu tuh ada 6 skill ya Ada Bruiser, nambahin AD 20% Ada nambah durasi element ya Matrix elementnya apa betternya dia guys? Oh, Wiccan ya Oke, siap ya Kita lihat di Fastestation ada Francis, Winter, Wiccan, Luration Oke, nah ini sih Lihatannya emang dulu sih ya Lumayan-lumayan aja guys ya Cuma nggak ada Havoc aja Semoga Kipraten Havoc ya Oke, kita langsung lihat ke dalam game Bebe Simulator Ada dapet apa Soltex-nya Ternyata, wessh Demek, aku stamina 10% ya Let's cuy guys ya Bagus-bagus Aku udah guna nih Kalau nggak SHR harusnya FSD guys ya Tapi Dekasnya gila guys ya Wah, ini sih the next level guys ya Buat Link sih bagus guys Hampir kayak Sankaisen guys ya Karena ini bener-bener gacor buat damage guys ya Wah, ini sih jelas tier-tier SS nih Kok buat Link Resurek guys ya Gila sih Kita langsung lihat skill-nya ya Kita lihat ada Bruiser, Frenzy, The B-Tether, Wiccan, Duration Berserker di Fastestation, Winter Oke, dibatesin total di 7 skill ya Nah, sini aku lihat yang baru kayaknya ini guys ya Berserker nggak sih? Coba aku cek guys ya Oke, bener ya guys ya Berserker sih, setahu aku ya Tuh, yang lain harusnya sama aja Oke, jadi kesimpulannya Ini boleh koreksi guys ya Kalau aku salah Karena aku ngeliatnya sekilas aja guys Jadi nggak gitu hafalin ya Yang ada nih ditambahin Berserker 20% ya Buat si White Ichigo 1 ini Oke, saya menurut aku ya Kok buat dimainin ya Nggak gitu terlalu ngaruh Tapi ya Kok buat Link sih jelas ngaruh banget guys ya Karena ya Kok buat dari skill Ya dia tambahin berserker 20% doang guys Ya sama Kustana Damage Jadi ya Buat ngebus damage dikit lah Kok buat mainin pake dia gitu guys Oke, kita lihat ke Gin ya Gin kakao society Nah, ini ya Car Isekai selanjutnya bro Oke, soltretnya bom Kita lihat Tapi aku bakal tunjukin nanti ya Nih, kita bahas dulu Dari artworknya Aku kaya dia kayak ninja guys ya Di dunia Isekai kakao society Jadi boleh nih Keren juga guys Dan matanya tumben melek ya Oke, kita langsung lihat ke soltrynya Lebih tepatnya ke soltret dulu kali guys ya Ada SAR 12% Oke, mayan Biasa ya Kita lihat skillnya Bagus Skillnya udah ada 7 loh guys Jadi ini aku biung ya Kayaknya ada yang dirombak Mungkin angkanya kali ya Soalnya nih harusnya Dipukul rata total 7 skill guys Nata tetap browser lagi Sama kayak tadi DBT Trace cuma 2 detik ya Tunggu dia alamannya apa? Oh, poison ya Oh, poison ya Ya, ya Setau dia poison Desya Sigi Terat di station Sensi Kurangnya hampir sama ya Ada longge Oh, longge Nambah range NAD Poison duration Kalian sama Sintai udah plus 2 loh Gila Dulu dia udah dapet Sintai plus 2 Gila Emang kayak ninja Gambarnya Sip Ya, kita lihat ya Apa yang diupdate Wah Gila guys Ditambahin damage Invented at all stamina Gila guys Ini kayaknya baru pertama gak sih Koreksi guys ya Aku Gila loh Bahwa pertama kali Kecip ratan Langsung ada 2 Damage invented at all stamina 16% juga bro Gila ya Wah Kakaw Society nih Wangi-wangi nih ya Dikasihnya Gila sih Kita lihat langsung skillnya ya Ada longge Frenzy DBT Tracer Masih sama ya Poison duration Bruiser Defensation Retro Oke Sini aku bisa lihat ya Yang dirombak Yaitu Bruisernya jadi 30% Sama defensation 50% ya Dari yang semula Bruiser 20 Sama defensation 40 Guys Nih Kau mau projek lah itu ya 20 40 Jadi 30 50 Oke Ada 2 Yang dirombak Yang gak Baik lagi guys ya Kau buat dimainin Gak terlalu gitu Ngaruh Tapi Kau buat Link jelas Ngaruh ya Oke Kita lanjut lagi Soulbretnya 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 Sar 12% Langsung Lihat ya Soulbretnya Si lancelot Satu ini Dapat apa aja Oke Dia udah punya 7 skill juga Jadi Yang dirombak Kayak booster lagi Guys ya Wajahnya Ini treatnya Sama kayak Tadi Sigan ya Booser Reddick station Diberi Terima detik Dia Menyai Strum Kalau gak salah Ingat Iya Bener ya Strum Terusnya Ada Frenzy Longgeat Sparelight Anti Strum Sama Splinter Mereka Ini Tiga-tiganya Kurang lebih Skillnya Hampir sama Oke Kita Lihat ya Soulbretnya Apa Bush SAD 16% Mantep Wah Gila Paket Komplit Tiga-tiganya Ini Kayak Trio Wifu Kemarin Dapat Soulbret Kedulanya Gila Kayak Ini Kombinasi Yang cocok Buat Kalian Yang Buat Fokus PPI Jadi Gak Cuma Dapat Ricas Dapat SAD Juga 16% Jadi Ini Nge-boose Banget Ya Oke Kalian Lihat Skillnya Long Lihat Masih Sama Frenzy W Tetra Anti Shedrum Sprinter Ya Sama Kayak Si Gint Tadi Perlakuannya Sesuai Bukaan Jadi Cuma Diubah Angkanya Itu Bruiser Sama Divestation Jadi Masing-masing 30-50% Baik Lihat Itu Ngaruh Lebih Berguna Oke Itu Sampai Kesimpulan Si Mecha Bertiga Jelas Dapat Justice Soulbret Gila Meskipun Dari segi skillnya Dirombak Gak Terlalu Signifikan Tapi Dari Soulbret Itu Signifikan Mantep Oke Jadi Saatnya Aku Bakal Nge-up Meka Dulu Supaya Jadi Bintang Pink Dan Levelnya Juga D-Max Guys Ya Nah Baik Mereka Car Seasonal Jadi Aku Sudah Jelas Di Konten Trio Waifu Jadi Buat Car Seasonal Tidak Perlu Pake Kunji Gaming Atau Tidak Perlu Pake Charred Jadi Enak Buat Up Oke Tanpa Basa Basa Langsung Aku Sulap Gaming Guys Zim Salabim Jadi Apa Duar Nmax Akhirnya Bintang Udah Pink Jadi Aku Langsung Claim Giftbox Ladang Op Para Akun Endgame Yaitu Dari Car Resurrect Kita Bakal Dapet 3 Off Dikali 75 Ya Maksudnya 3 Kali 75 Off Kebalik Oke Jadi Berapa Kita Cek Berlangsung Dan Dari 300 Auto Gacha Sesuka Bapak Oke Guys Kita Masuk Ke Sesi Review Dari Mereka Petiga Setelah Dire Surat Gimana Apakah Lebih Eget Jujur Sih Menurut Aku Mereka Apalagi Sekarang Kode Direktur Tidak Semakin Menambah Dikutin Cacat Sekarang Sertanya Pagi Tadi Dapat Solved Dan Sekiranya Dirompak Tapi Apakah Jadi Car Yang Bisa Dipakai Banget Gitu Kita Lihat Ya Pertama Kita Bahas Dari Build Buat Buat Acek Aku Jelas Hampir Sama Buat Tiga Caranya Soul Ripper Jadi Aku Pakai Let Man Bet Pakai Forty Pake Dan Pakai T-set Oke Tanggung Lihat Lagi Ke Link Link Si Aku Pakai Yang Janda Jadi Kugo Hudur Sama Si Ichigo Queen Sikawa Disini Aku Dapatkan S-air Jadi S-air Jadi 52% Jadi Mantep Oke Tanggung Lihat Begin S-air 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 Kurang S-air 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 Fokus S-air 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 Ungayah Oke Kita Lihat White Ichigo S-air W S-air 내가 S-air 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 Dioruichi Soifon udah janda sama si Tensai ya jadi ya cuma si Senkaizen yang gak janda guys Nah sini kita lihat langsungnya FS nya jadi berapa? 72% ya ini usahain sih aku gak mau mati ya pake dia guys Jadi supaya apa bukan gak mati sih ya jangan berkurang stamina guys ya Oke jadi kita bakal main 2 game guys ya aku bakal pertama pake biakunya sama Ginn dan terakhir nanti sendiri pake si White Ichigo Oke saatnya aku main guys ya let's do it Ya jadi kita masuk dalam gamenya ya dengan biakku ya si Lancelot nih Oke aku pemasan dulu guys ya kita langsung pake NAD dulu awas 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 Oke kalau dia gak apa-apa guys ya soalnya dia ini guys gak punya SSD Tuh bus tapi NAD nya juga luas guys ya kayaknya punya long-dates gak sih tadi dia aku agak lupa ya SA1 SA1 nya Lance ya tuh cuma tuh udah ada segi damage kurang ya SA2 oh SA2 nya kesiumi tika guys ya aku kurang suka sih Dia harus mendekat ke musuh guys ya menyempar gitu SA3 jelas full screen ya Oke Kita lihat lagi ya SA1 nya TUS SA1 nya kurang guys damage nya SA2 nih tuh aku kurang suka ya Jadi sekarang jadi kurang guys SA3 full screen ya Oke jadi di stage 2 kita bakal review ultinya dia ya Aku ini mainnya di EDZ kayak biasanya BTW Karena kok EDZ bisa pakai Gak dibatasi warna gitu artibut nih Oke sini SA3 lagi Oh iya BTW ulti 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 ya Tuh gila ya tampan guys ya si Lancelot satu ini Oke Dia langsung masuk ke Gin ya Nah gini punya FSD guys Jadi kalau bisa aku hati-hati ya Nah dia punya long-long reach juga ya Keliatannya nih guys Tuh keliatan Soalnya range-nya ini NAD nya juga bagus guys Tuh ini yang gak menjijikan gini guys ya NAD screen nya Wih sama ya kurang lebih sama nih SA1 nya Lance juga ya nerdyam Waduh SA2 nya jelek juga sih SA2 nya mengecewakan guys ya Sudah SA3 nya full screen ya Nah jujur sih guys Tapi menurut aku ya Kalau buat semacam Dipakai aja guys Atau buat tumbal saya nggak bisa guys ya Jelas Karena dia secara kit Nggak Nggak tahu menjijikan Kayak car-car-car jadul lainnya guys Nah udah jadi ya Kok buat tumbal CNK sih ya Boleh Bisa bisa keluar Sip Yuk Kita saatnya ada 2 ulti ya Kok belum belum Satu step lagi ya Habis itu boss ya Jadi aku ambil ulti nya ini Pas boss ya Hei aduh kenapa damage bro Sudah dah Kita main santai aja guys ya Ini ADZ jadi agak gampang Oke Satu tuh Tapi baik lagi guys ya Kenapa tadi aku bilang pas Bahas resurrect Mereka ini kalau dipakai agak kurang Ya karena Damagenya juga kurang sih Masih pun sudah di resurrect ya Tuh Kayak harus di spam SA terus guys Dispam SA terus ya Baru mati gitu Pada ini aku main di ADZ doang gitu ya Konten yang gak terauh susah Oke Yuk Mama Restu Sini Mama Restu Sama Babang Gin yuk Oke aku ambil ulti ya Mama Mama Restu Lagi gendir guys Mama Restu Be Be Minja guys ya Assassin bro Oh gak tewas ya Eh kabur Wih gila Sprinternya plus 2 nih boss Oh ya tadi itu Sprinternya guys Ini Minja ya Be Gila Sampai Bagaimana Eh Gemi Guys ya Iso Iya aku lupa Sprinternya plus 2 ya Minja bro Sip Jadi kita langsung masuk ke game terakhir ya Buat itu si Wajicigo guys Let's do it Ya Kita langsung ke game terakhir ya DADZ Nah ini kalau misalku harus pull stun tuh Keser kan ini buildnya pull stun Tuh gila pakai NAD aja Serem guys ya Ini Sprinternya biasa ya Oke B aja ya Jadi ini car jarak jauh ya Kita langsung di punta Satu pushback ya S2 dimana Oh S1 nya crowd control ya Terusnya dorong guys Pushback juga Oke secara kit nih S2 S1 nya bagus ya Oke S3 bisa di charge S1 yang gambarnya bomb ledak atau matahari S2 langsung charge sekarang juga Buar Gila ya Jadi full screen Kita lihat tuh Kayaknya ini gak terlalu full screen sih guys ya Tapi bentar Aku coba lihat lagi ya Sip Karena kok S3 ini Ngecharge nya lama nih ya Tuh Aku kasih NAD lagi Os 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 Tuh ninja dajol tuh ya Ini jujur guys Ini pantek ya Aku sih pernah pakai dia di shankai S2 training ya Karena jujur Halo itu masih dikit guys Kalau buat charge Jadi aku sampai membalin dia ya Ada Pokoknya dia cocok dipakai sebagai jumbal sentai ya Makanya aku dulu sih sempat pakai dia Kalian kok yang gak di charge tuh Yang gak di charge nya kecil banget bro Segitu doang ya Jaraknya Nah sip Kenapa bang Kok lu pakai dia di shankai Karena jujur deh secara Hit S1 S1 nya Membantu ya Kalau buat dimain di shankai S3 sama secara damage Bagus guys Karena dia baik-baik soltrata tadi S8 nya 25% ya Itu yang bikin dia bagus Oke lah Aku pengen nge-charge aja deh guys Yang ini ya Muncul-muncul ninja Nggak terlalu fullscreen bahkan Pas di-charge ya Jadi emang jelek sih Jelek si S3 nya Nggak fullscreen itu bro Kabur dulu Nah tapi baik lagi ya Namanya build FSD Jadi S1 nya lemot terus guys Nunggunya setahun ya Tapi sebanding lah Sama damage nya gila guys ya Tuh Nggak kayak tadi guys Tadi itu spam spam SA Tapi nggak mati-mati Lawan ini Kalau ini kan langsung mati Langsung tewas ya Nih nih Dorong gang senggol Bepas tuh ya Nah tuh Kena tuh ya crowd control Tuhnya fullback juga Oh dupi Nggak mati Nah ini Ini gang senggol lagi Makan tuh ya Auto tewas bro Pedangnya S3 yang nggak di-charge ya Gimana 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 Bagus banget bro Lek kayak S3 ini Sip Yuk kita review ultinya guys ya Di boss Mama restu Kayaknya kita bantai ya Aduh kenapa ada allies nya deh tuh Aku mau langsung ulti aja ya Dari segi ulti juga aku Demen dia guys ya Dari dulu Tuh keren guys Langsung tewas kok ya Karena meta FST nih boss Oke Dari segi ulti visualnya tuh Bisa dia juga Oke Mantep Mantep Sip guys Jadi paling itu aja ya Buat konten bahas update Dari resurrection terbaru Sama kita review juga Sekalian mereka bertiga ya Sekarang jadi trio husbando Dari isekai kakao society Nah gimana menurut kalian Apakah mekan yang bagus Menurut aku sih ya Bagusnya sebagai link aja Siapa Buat yang dipakai bisa guys Bisa ya Kayak buat konten gampang Bisa cuma ya Mending catir Atas-atasnya guys ya Oke jadi Thank you buat yang udah nonton Next subrek dan apapun itu Aku apapun sesi guys ya And see you guys In the next content Update resurrection Selanjutnya ya Ciao